Terbang harum pedang hujan jilid 11 bab 32. Tempat hangat dan lembut Yeifeng masih terus berpikir apakah harus tinggal atau pergi. Sambil melihat Ksiaonan Pin, Las Cuk Si Si tertawa, jika kau mau pergi, pergilah. Jika mau tinggal, tetaplah tinggal di sini. Mengapa seorang laki-laki sejati begitu sulit mengambil keputusan yang begitu mudah? Yeaokin Yeu juga tertawa, adik, setelah kita bertemu aku sudah merasa cocok denganmu. Kita mengobrol saja dulu. Jika kau pergi, berarti kau meremahkan keberadaanku, dia tertawa lagi, beberapa hari lagi, kita bisa pergi bersama-sama ke Zong Nen San. Ha, ha, ha. Sepertinya Zong Nen San akan sangat ramai karena banyak orang yang mengambil kesempatan ini untuk muncul kembali yang perlu diketahui, seorang ketua dari suatu perkumpulan kebanyakan diwariskan secara turun-temurun, tapi entah mengapa kali ini seperti tidak kepastian apa alasannya. Care ini jarang digunakan di dunia persilatan, di sana pasti tidak hanya memilih ketua, akan terjadi banyak hal di luar kehendak siapapun. Yeaokin Yeu tertawa, pasti banyak keramaian yang bisa kita tonton di sana. Yei Feng terdiam lama, baru berkata, tadinya sebelum rapat, aku ingin segera sampai di Zong Nen karena, dia menarik nafas lagi, aku sudah bersumpah jika belum bisa balas dendam, aku tidak akan menggunakan nama Lunan Ren saat muncul kembali, apakah kau takut orang akan mengenali wajah aslimu dan akan membuat siapapun merasa aneh mengapa orang yang telah mati tiba-tiba bisa hidup kembali? Beritanya Duk Xiao Jing. Dia tertawa manja, kau benar-benar terlalu banyak berpikir, ini sangat mudah, dia menunjuk Xiao Nan Pin yang terus menatap Yei Feng, lalu berkata, di sini ada putri Xiao San Yei, asalkan dia bersedia memoles wajahmu, kau sendiri pun belum tentu bisa mengenali wajahmu sendiri, terdengar tawa berderai di ruangan itu. Huo Sen Yei berkata sambil tertawa, kau benar-benar mempunyai banyak care dalam keadaan seperti itu, Yei Feng tidak bisa menolak. Dia berkata, aku akan merepotkan nonak Xiao, sorot matanya bertatapan dengan metu Xiao Nan Pin. Kedua metu itu sejak tadi terlihat penuh perasaan kepada Yei Feng sehingga membuat hati Yei Feng menjadi panas. Banyak pikiran membuatnya lupa mengalihkan sorot matanya. Wajah Xiao Nan Pin menjadi merah, dia menundukkan kepala dan berkata, tidak apa-apa Huo Sen Yei tertawa terbahak-bahak, karena Xiao Nan Pin yang berpenampilan seperti seorang laki-laki tapi sikapnya seperti seorang gadis pemalu, jadi semua itu terlihat sangat lucu. Sambil tertawa Gu Xiao Jing pun berdiri, ini baru mirip sikap seorang laki-laki. Sejak tadi kita sibuk, aku akan mencarikan makanan untuk kalian, tangannya menunjuk Yei Okin Yei U, untuk apa kau terus duduk di sini? Cepat bantu aku awalnya Yei Okin Yei U hanya terpaku, tapi setelah melihat isyarat metu dari istrinya, dia segera melihat Xiao Nan Pin dan segera mengerti maksud istrinya, maka dia pun berpura-pura menggoyangkan kepala. Kau selalu menyuruhku bekerja, dia membalikan kepala dan berkata, adik, duduk-duduklah dulu di sini, aku akan segera kembali. Yei Feng melihat punggung mereka berdua yang meninggalkan ruang tamu. Dia teringat ketika di Jiangnan di kota Suzhou, dia pernah mempunyai keluarga seperti mereka, suasananya tenang, nyaman, menyenangkan, dan hangat. Dia hanya bisa menarik nafas. Dia menatap keluar jendela, pekarangan di sana tidak terlalu luas tapi banyak pohon bunga dahliya. Di kedua sisi pekarangan ditanami meihwa dan tanaman lainnya, sebagian pohon hanya tersisa renting yang layu karena udara dingin. Manusia sulit untuk melepaskan kenangan masa lalunya. Masa lalu seperti bayangan yang menempel di tubuh setiap orang, saat kesempatan datang kenangan itu akan menyerang hingga ke jantung. Dengan ekspresi kesetiaan dia membalikan kepalanya. Yei Feng hampir lupa di dalam kamar ini, kecuali dirinya masih ada satu orang lagi. Saat pikirannya kembali ke dunia nyata, dia baru sadar melihat ada seorang perempuan di sana. Wajahnya tampak penuh pengertian dan jatuh kasihan pada Yei Feng. Waktu itu Yei Feng merasa dia membutuhkan semua ini. Tapi karena dia sudah lama merasa tertindas, gejolak hatinya tidak sampai terlihat di wajahnya. Sepi, sangat sepi, hingga angin berhemis yang lewat pun bisa terdengar jelas. Dalam hembusa angin, tercium wangi meihwa. Yei Feng tersenyum, apakah nonak Xiao menyukai meihwa sambil malu-malu Xiao Nanpin menundukan kepala. Suasana hening lebih menunjukkan beribu bahasa. Orang kesepian paling mudah menerima perasaan orang lain. Begitu pula dengan Yei Feng sekarang. Tiba-tiba terdengar tawa manja memecahkan kesunyian. Guk Xiao Jing datang membawa sebuah nampan besar. Kalian berdua jangan terus berdiri sambil dengong, hayo makanlah bubur panas ini untuk mengusir rasa dingin. Kemudian anda melihat Xiao Nanpin, kenapa wajah siluman perempuan ini begitu merah? Apakah kau telah menghinanya Xiao Nanpin dengan malu-malu menjawab, jangan berkata kelewatan seperti itu. Tapi dari sudut matanya dia terus melihat Yei Feng. Yei Feng merasa senang sekaligus juga bingung. Sekarang dia lupa pada masa lalunya. Sepertinya dia sudah membagi hidupnya menjadi dua bagian. Sebisa mungkin selama dia tinggal di keluarga hangat ini, dia akan menikmati ketenangan yang sudah lama dia bisa dia nikmati. Dia juga menikmati saat-saat manis yang sudah lama dia tidak bisa dia nikmati, kehangatan seorang gadis. Dua hari kemudian di rumah Huo Sen Yee tiba-tiba ramai. Xiao Nanpin mengeluarkan sebuah topeng dari dalam tasnya. Topeng tersebut sangat tipis, terbuat dari kulit manusia. Topeng kulit manusia ini sudah lama terkenal di dunia persilatan tapi Yei Feng belum pernah melihatnya. Begitu melihat, membuat bulu kuduknya merinding. Di balik topeng itu ada beberapa lubang kecil mungkin itu adalah lubang mata, hidung, dan mulut. Setelah Yei Feng mengenakan topeng itu, dia merasa ingin muntah. Setelah dipakaikan topeng oleh Xiao Nanpin, di antara wajah dan topeng diselitkan suatu benda. Kemudian Yei Feng pun bercermin, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Karena itu dia bisa merasa tenang bergaul dan bercakap-cakap dengan para tamu yang hadir di rumah Huo Sen Yee. Di antara teman-teman Huo Sen Yee, Yei Feng kenal dengan beberapa orang tapi mereka tidak mengenalinya. Sesudah beberapa hari tinggal di sana, tentu saja hubungan Yei Feng dan Xiao Nanpin semakin akrab. Banyak pendekar merasa aneh karenanya, Xiao Xi yang feizi yang biasanya terlihat dingin sekarang terlihat menyukai orang kecil yang tidak terkenal di dunia persilatan. Pendekar terus berdatangan, dalam waktu sehari terkadang yang datang bertamu jumlahnya bisa mencapai 10 orang bahkan lebih. Ternyata mereka adalah orang-orang yang akan pergi ke Zhong Nansan untuk menghadiri rapat dan mampir ke sana untuk beristirahat sejenak. Ada juga beberapa teman dekat Yee Aokin Yee U, mereka tinggal menetap sambil menunggu beberapa hari untuk pergi bersama dengan Yee Aokin Yee U. Walaupun yang datang sangat banyak tapi mereka hanya pendekar biasa. Murid-murid dari sembilan perkumpulan penting tidak terlihat di sana. Walaupun Yei Feng merasa aneh, tapi dia tidak begitu peduli. Sekarang dia malah tidak ingin cepat-cepat pergi ke Zhong Nansan, tapi Huo Sen Yee malah sudah bersiap-siap untuk berangkat. Terpaksa Yei Feng harus meninggalkan tempat yang begitu ramah dan lembut ini. Bayangan Xiao Nanpin mengikutinya terus selama beberapa hari ini, perlahan tapi pasti meninggalkan jejak di benak Yei Feng. Walaupun tidak begitu dalam tapi sulit untuk dilupakan. Hari demi hari berlalu, walaupun tidak lama tinggal di sana tapi kehangatannya sangat terasa. Karena hal ini pula Yei Feng harus membayar dengan harga mahal, tapi kita tidak akan membahasnya terlebih dulu karena waktunya belum tiba. Bab 33. Tujuh pedang pelangi terbang udara masih terasa dingin, bumi masih dipenuhi dengan salju. Di kejauhan, gunung tampak bertumpuk-tumpuk, seperti akan mencapai awan. Langit terlihat rendah, awan tampak bertumpuk, terus hingga ke tengah gunung. Ini adalah pemandangan Zhong Nansan. Yei Feng melihat suami istri Yeo Kin Yeu yang berjalan di depannya. Xia Onan Pin berjalan di sisinya. Masih ada beberapa pendekar yang berangkat bersama. Mereka terlihat bersemangat, karena mereka hampir tiba di tempat tujuan. Mereka menitipkan kuda-kuda mereka di kota Chang'an. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka sempat berpapasan dengan banyak pendekar di sana. Kebanyakan dari mereka mengenal Huo Sen Yei, melihat Lasou Xisi dan Xia Oksi yang feizi, meti mereka melotot dengan lebar. Xia Onan Pin tidak suka dipandang seperti itu, dia menolahkan kepalanya dan tertawa kepada Yei Feng. Tiba-tiba ada seekor kuda berlari dengan kencang ke arah mereka. Alis Yei Feng sedikit terangkat, tubuhnya sedikit dicondongkan ke sisi, kemudian kurang lebih ada delapan ekor kuda berlari melewati mereka, dan kuda-kuda itu terus berderap di atas salju yang baru saja mencair. Gu Xia Ojin tampak marah, Huo Sen Yei Maju selangkah, kemudian menepis dengan telapaknya, dia menepis ke arah pantat kuda yang berada di paling belakang. Karena sakit kuda itu mengangkat kedua kaki depannya, penunggangnya pun ikut berdiri. Ternyata ilmu penunggang kuda itu sangat tinggi, dia membawa kudanya yang terkejut berputar membentuk sebuah lingkaran. Kedua kaki penunggang kuda itu seperti mempunyai alat hisap, dia menjepit kakinya dengan erat di pelana kuda, cemetinya diayunkan, dia membentak, cemeti diarahkan ke Yei Aokin Yeu. Alis tebal Yei Aokin Yeu tampak berdiri, dia melangkah ke depan dan dia sudah berada di depan kebasan cemeti. Kemudian dia melayangkan telapaknya, dan menepis ke arah leher kuda. Kali ini dia menggunakan 80% tenaganya. Kuda itu tidak bisa bertahan terhadap tenaga sebesar itu. Kuda itu roboh dan dari mulutnya keluar bobi berwarna putih. Orang yang berada di atas punggung kuda dengan cepat meloncat tinggi, dia marah dan membentak, apakah kalian tidak punya metu dan sudah bosan hidup untuk kedua kalinya dia mengayunkan cemetinya ke arah Wosen Yei Aokin Yeu. Yeu memukul kuda dan penunggangnya, itu merupakan suatu kecerobohan. Tapi sekarang orang itu bertindak lebih ceroboh lagi. Dia tidak melihat dulu siapa lawannya langsung mengajak bertarung. Karena ayunan cemeti membuat para pendekar berdatangan ke sana. Ye Aokin Yeu yang marah pun sudah mendekati orang itu, penunggang kuda lainnya yang telah berlari terlebih dulu, membalikan kepala dan mereka berlari arah menuju tempat Ye Aokin Yeu dan kawan-kawan. Ye Ifeng berdiri di sisi, dia tahu kalau sebentar lagi pasti akan terjadi pertarungan di sana. Orang itu kembali melayangkan cemetinya ke arah Ye Aokin Yeu, dia melayangkan cemetinya dengan cepat, tepat, kejam, tapi juga mantap. Ye Aokin Yeu marah, dia tidak berusaha untuk menghindar, dia malah menyambut serangan itu, dia berniat mengambil ujung cemeti orang itu, dia memperhitungkan waktu dan posisi yang pas. Orang itu seperti terkejut tapi karena ujung cemetinya telah dicengkram oleh Ye Aokin Yeu, dia berteriak, roboh. Dia menarik dengan tenaga penuh, tapi posisi kuda-kuda orang itu begitu mantap, setengah langkah pun tidak bergeser dari posisi berdirinya. Ye Ifeng merasa aneh, pesilat tangguh ini entah datang dari mana. Ye Aokin Yeu termasuk pendekar terkenal, orang ini masih asing, tapi saat beradu tenaga dalam, mereka sama kuat terlihat dua penunggang turun dari kudanya, salah satu dari mereka bergerak seperti seekor burung walet, dengan cepat ia bergerak dan sudah berada di depan, kemudian dia memotong cemeti yang ditarik oleh Ye Aokin Yeu menggunakan tangannya. Cemeti itu terputus menjadi dua, seperti dipotong oleh sebuah pisau tajam. Laso Wuxisi tertawa dingin, tangannya melayang, dia menyerang kedua penunggang kuda itu dengan tangannya, dia masih sempat nementak, roboh tapi lelaki yang memotong cemeti dengan tangan, telah membalikan tangannya, lalu menyapu enam titik terang yang ditembakkan Guksia Ojing. Empat bintang berhasil ditepis hingga jatuh. Sedangkan lelaki yang satu lagi, dengan tenang menyapu senjata rahasia yang menyerangnya, dia menepis dengan potongan pecut yang telah terbagi dua tadi. Dengan beberapa gerakan mereka berhasil menghalau serangan. Tapi dalam hati masing-masing mereka tahu kalau mereka telah bertemu dengan orang yang tidak biasa. Karena itu mereka segera berhenti bertarung. Orang yang memotong cemeti itu melihat kesekeliling, kemudian berkata dengan dingin, saudara dan teman-temanku berjalan di jalan masing-masing, tapi kalian malah memukulnya, apa sebabnya? Aku, Mau Wen Ki ingin mengetahui alasan kalian. Kalian jalan tidak menggunakan mata. Kalau semua berjalan seperti kalian, tidak perlu berjalan lagi. Siapa kalian ini sebenarnya? Mengapa kalian begitu tidak tahu aturan Mau Wen Ki datang dari Chong Baesan? Mereka telah seharian melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Mereka tidak pernah berjalan dengan pelan juga tidak bisa berjalan dengan pelan. Mendengar kata-kata Guq Xiao Jing, dia tertawa panjang. Baiklah, baiklah, aku Mau Wen Ki, pertama kali datang ke dunia persilatan Zhong Yuan. Sepertinya perempuan Zhong Yuan selalu ingin menguasai para lelaki, logatnya berasal dari utara. Begitu kata-kata itu keluar, membuat orang-orang Zhong Yuan marah. Mau Wen Ki tertawa dingin. Baiklah, baiklah. Memang Mau Wen Ki mempunyai empat orang teman, tapi kami tidak berniat bertarung dengan orang Zhong Yuan. Apakah kalian ingin satu lawan satu? Atau satu lawan banyak orang? Asalkan kalian beritahu kami dulu, kami akan melayani kalian dengan baik. Dia tertawa dengan sombong. Kedua alis Ye Aokin Ye U terangkat, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Guq Xiao Jing telah menyelanya dulu, empat orang utan ini datang dari mana? Aku bermargagu, berjalan dari utara hingga ke selatan, belum pernah melihat orang yang tidak tahu aturan seperti kalian. Ye I Feng selalu berdiri di sisi, dia tidak muncul untuk bicara. Tapi dia terus menatap keempat orang itu, metu mereka terlihat bersemangat. Mereka pun bergerak dengan lincah. Apalagi lelaki yang bernama Mau Wen Ki itu, tenaga dalamnya sangat hebat, ilmu telapaknya lebih tinggi dari jurus ZH Usazu Wang milik Yu Da Jun. Dia tahu kalau keempat orang itu bukan orang kecil, dia berpikir, aku tidak akan membiarkan mereka ribut karena masalah kecil, dia mendekati Mau Wen Ki lalu memberi hormat. Sewaktu Ye I Feng berusaha untuk menjelaskan, wajah Mau Wen Ki berubah dan menunjuknya, lama dia tidak bisa bicara. Melihat sikap Mau Wen Ki seperti itu, Ye I Feng tanpa terasa melangkah mundur karena terkejut. Dia pun melihat dua orang lainnya, mereka juga sama kagetnya melihat Ye I Feng. Sampai-sampai orang yang sejak tadi hanya duduk di atas kuda langsung turun, dia berdiri dengan bengong menatapi Ye I Feng. Karena itu bukan hanya Ye I Feng yang merasa aneh, Ye A O King Yu, Ksia Onan Pin, Gu Ksia O Jing pun merasa aneh, apa yang keempat orang itu lakukan. Setelah lama Mau Wen Ki baru bisa menguasai dirinya dan dengan suara gemetar dia berkata, Adik ketiga, walaupun kau telah melukai kaki kakak tertua, tapi karena sejak kecil kau telah kuasuh, aku, aku dan kau sudah seperti saudara kandung, Jangankan kau berbuat tidak sengaja, sekalipun kau ingin memotong kedua kakiku, aku tidak akan menyalahkanmu. Mengapa kau, dia yang tertua di antara keempat orang itu, dia sampai tidak bisa bicara karena gejolak hatinya, pelan-pelan dia mendekati Ye I Feng, dia berjalan dengan terpincang-pincang. Kedua orang itu terus memanggil Ye I Feng dengan sebutan adik ketiga dan mereka memanggilnya dengan penuh perasaan, hal ini malah membuat Ye I Feng bingung, dia melihat paktua pincang itu telah berjalan mendekatinya, entah apa yang harus Ye I Feng lakukan. Adik ketiga, beberapa tahun ini kau pergi kemana saja? Mengapa kau menjadi kurus dan hitam begini? Adik ketiga, kau, kakakmu ini sudah tua, kaki pun sudah tidak bisa bergerak lincah, kalau bukan karena masih ada sedikit harapan mencarimu, aku benar-benar tidak akan meninggalkan Chang Bae San. Adik ketiga, walau bagaimanapun kau harus ikut kami pulang, kau mau apa pasti akan kuberikan, sambil berkata seperti itu dia menghela nafas, hal ini membuat Ye I Feng bingung, pelan-pelan dia berkata, kau, Guksya O Jing pun tampak kebingungan, dia berjalan ke arah mereka, lalu berdiri di depan paktua itu, Hei, apakah kau sudah gila? Siapa yang kau sebut adik ketigamu? Lebih baik kau lihat dengan jelas terlebih dulu tubuh paktua itu tadi sedikit bungkuk, sekarang tiba-tiba saja dia meluruskan tubuhnya, sorot matanya memancarkan cahaya menakutkan, dia membentak Guksya O Jing, siapa kau? Berani sekali mencampuri urusanku dia berkata sebentar, kemudian dengan marah dan membentak, ternyata kau, siluman kecil. Kau menarik adik ketiga turun dari Chang Bae San, dia membalikan kepalanya dan memberi perintah, adik kedua dan adik keempat, tangkap perempuan ini kata-katanya baru selesai, Ma Wen Ki dan kedua lelaki itu berlari dan mengepungguk Si O Jing. Kemudian dia dari balik ikat pinggang mereka mengeluarkan sebuah benda dan melayangkannya, ternyata itu sebilah pedang panjang. Pedang itu bisa menjadi pedang lemas atau keras, pedang itu terbuat dari bajak kuat. Melihat istrinya dihina mereka, Huo Sen Yee membentak dan dari dalam tasnya dia melayangkan sesuatu ke arah Ma Wen Ki. Dia pun berlari ke arah paktua pin Chang itu dan mulai menyerangnya. Senjata rahasia Huo Sen Yee yang dahsyat itu baru keluar, senjata rahasia itu bernama Wule Ishu yang sangat terkenal di dunia persilatan. Saat senjata itu mengenai ujung pedang, langsung meledak, api biru membakar pedang itu. Ma Wen Ki terkejut, dia melayangkan pedang panjangnya, berniat memadamkan api biru itu, tapi api berkobar semakin besar, sepertinya api itu akan membakar tangannya. Dalam keadaan bahaya ini, dia tidak bisa banyak berpikir, dia menusukan pedang sepanjang 1.50 meter itu ke dalam salju. Hanya terlihat pegangan pedangnya sekitar 10 cm yang mencuat ke atas. Ye Aokin Yee U berteriak, dia terus mundur hingga 2-3 meter. Kemudian dia pun roboh. Ternyata Tadidah menyerang Pak Tua itu dengan kedua tangannya. Pak Tua itu tidak berusaha menghindar, malah menyambut serangan Ye Aokin Yee U, terjadilah adu telapak tangan. Ye Aokin Yee U tergetar. Guks Ya Ojing berteriak, dia ingin berlari mendekati suaminya, tapi ada seseorang yang sudah menghadangnya. Para pendekar di sana berteriak, ada yang berlari karena melihat Ye Aokin Yee U terluka, ada yang marah-marah, tapi tidak ada seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Orang yang tahu bagaimana hebatnya tenaga dalam Pak Tua itu, diam-diam memuji. Ksia Onan Pin yang sejak tadi diam tidak bersuara, sekarang melihat situasi begitu kacau, dia ingin berlari ke sana, tapi Pak Tua itu sudah membentak, suaranya besar menutupi suara orang yang marah-marah dan juga suara hingar-bingar di sana. Menggetarkan gendang telinga sehingga telinga orang-orang di sana berdenging. Pak Tua itu melihat ke sekeliling dan berteriak, aku adalah salah satu dari V.I. Hang Jian, Hua Pin Ki, sekarang kami sedang membereskan urusan keluarga, kalau kalian ingin ikut campur berarti kalian ingin bermusuhan dengan Ri Chang Bai Bai. Aku nasihati kalian, lebih baik kalian mengurungkan niat kalian itu kata-katanya terdengar sangat sombong, tapi V.I. Hang Jian, Hua Pin Ki, pedang pelangi terbang, ke enam huruf ini begitu diucapkan, tidak ada yang berani menyalahkan sikap sombongnya. Ternyata V.I. Hang Jian, Hua Pin Ki adalah ketua Chang Bai Bai. Chang Bai V.I. Hang Jian adalah ilmu pedang dari semua jurus pedang. Dulu dia pernah ke Zong Yuan dan namanya sangat terkenal. Tapi sudah sekian lama dia tidak muncul, maka tidak ada seorang pun yang menyangka kalau Pak Tua yang pin Chang itu adalah ketua Chang Bai Bai. Para pendekar yang berkerungun di sana, walaupun ada yang terkenal, tapi begitu dibandingkan dengan ketua perkumpulan itu, rasanya mereka masih terlalu jauh. Semua orang di sana hanya bisa termangu, suara ribut-ribut pun telah berhenti. Suasana menjadi hening. Hua Pin Ki melihat kesekeliling, kemudian dia menolehkan kepalanya melihat adik ke enamnya, Gong Tian Ki yang masih bertarung, tapi dia tidak berusaha menghentikannya. Dia memutar kepalanya melihat Laosan, Song Ying Ki yang tergabung dalam V.I. Hang Kijian, yang telah lama menghilang tanpa kabar. Bab 34 Salah paham ternyata setelah wajah Ye I Feng dipasang dengan topeng dari kulit manusia, wajahnya menjadi mirip dengan pendekar ketiga dari V.I. Hang Kijian yang bernama Zhong Ying Ki. Karena mereka sangat mirip sampai-sampai saudara seperguruannya pun yang sejak kecil tumbuh bersama tidak bisa membedakannya. Hua Pin Ki menatap Ye I Feng yang diam dan bermuka datar. Dia lebih bisa memastikan kalau Ye I Feng benar-benar adik ketiganya yang sejak kecil dirawat dan diurusnya sampai dia dewasa. Belakangan karena satu dan lain hal, adik ketiganya tanpa sengaja telah melukai kaki kanannya, karena itu Zhong Ying Ki melarikan diri. Maka dia pun berteriak, adik ketiga, kemarilah, biar kakak tertuamu melihatmu dengan jelas guksya ojing termasuk salah satu dari empat cantik dari dunia persilatan tapi ilmu silatnya tidak terlalu tinggi. Sekarang dia sedang berusaha melawan pendekar ke-enam dari V.I. Hang Kijian, Gong Tian Ki. Setelah melewati puluhan jurus, dia sudah tidak kuat dan terus berkeringat. Apalagi dia mengkhawatirkan keselamatan suaminya, maka dia pun berteriak, Hei Margahwa, lihat yang jelas dulu, aku adalah La Souk Sisi, Guksya ojing, mengapa aku bisa ada hubungan dengan kalian baru saja kata-katanya selesai, pegang melintas ke arah tangan kanannya, mantel yang dipakainya jadi robek dengan garis memanjang. Hua Ping Ki berkata, namalah Souk Sisi bukan nama yang baik. Adik ketiga, tangkap dia dari awal hingga sekarang, Yei Feng masih dalam keadaan terpaku, sekarang dia baru mengerti apa yang terjadi, dan sadar karena dia tanpa sengaja mengenakan topeng kulit maka membuatnya mirip dengan adik ketiga Hua Ping Ki. Dia menjadi serba susah, tapi keadaan mengharuskannya bergerak. Ksiao Nan Pin terlihat berlari ke arahnya, dengan pelan dia berkata, kakak Nan, sepertinya salah paham ini harus segera dijelaskan dari mulutnya tercium bau harum dan menusuk hidung Yei Feng. Yei Feng tersenyum, dia pun berpikir, kalau perempuan berpendapat seperti tidak memberikan pendapat, apakah aku tidak tahu kalau semua ini adalah salah paham. Dia melihat Ksiao Nan Pin, saat itu tepat matanya bertatapan dengan matuk Ksiao Nan Pin yang tampak penuh perhatian pada Yei Feng. Dia tertawa, sekali bergerak dia sudah berada di depan Guksiao Jing, katanya. Hentikan pertarungan Guksiao Jing terengah-engah berkata, kalau kau tidak datang, aku akan celaka dia bersembunyi di balik tubuh Yei Feng, tapi pedang Gong Tian Ki telah menusuk ke arah Yei Feng. Tampak cahaya pedang berkilau, hampir saja mengenai Yei Feng. Yei Feng tersenyum, sekarang Gong Tian Ki yang terkejut, dia berteriak, kakak ketiga, tapi pedangnya telah meluncur, tenaga sudah dikerahkan, pedang pun tidak bisa ditarik, terus meluncur siap menusuk Yei Feng. Hua Pin Ki berteriak, tapi masih dalam keadaan tersenyum, Yei Feng sama sekali tidak menggerakkan bahunya, tubuhnya tidak ditekuk, dia sudah menjauh 3 meter. Hua Pin Ki seorang pemimpin dan juga seorang ketua, melihat ilmu meringankan tubuh Yei Feng begitu tinggi, dia benar-benar kaget. Adik ketiga, ilmu silatmu maju pesat, Yei Feng tersenyum lagi, dia tahu semenjak jalan darah du dan rennya tembus, ilmu silatnya maju pesat. Sampai-sampai ketua Chong Bai Bai pun mengaguminya. Dia memberi hormat kepada Hua Pin Ki, namaku adalah Yei Feng, aku sudah lama mendengar nama besar tetua Hua, tapi aku tidak mempunyai kesempatan untuk berkunjung, hari ini kita bisa bertemu, aku merasa sangat beruntung. Kata-katanya belum selesai, Hua Pin Ki sudah menyela, adik ketiga, apa maksudmu? Apakah, apakah selama beberapa tahun ini kau belajar pada guru terkenal? Dan kau tidak mau mengakui kalau kami adalah kakak dan adik seperguruanmu? Kau, kau tidak boleh melakukan hal ini, dia bicara dengan suara bergetar. Para pendekar yang berkerungun di sekitar sana tidak tahu apa yang terjadi di sana. Mereka hanya melihat Yei Feng dengan pandangan menghina, karena orang yang telah mengkhianati perkumpulan adalah orang yang telah melakukan kesalahan besar. Apalagi melihat sikap Hua Pin Ki sekarang, benar-benar membuat siapapun menjadi sedih karenanya. Yei Feng baru berniat akan menjelaskan, tapi Mao Wan Ki sudah mendekatinya dan membentak, adik ketiga, kau benar-benar keterlaluan. Kau dan kakak tertua memang hanya mempunyai hubungan sebagai kakak dan adik seperguruan, tapi semenjak guru afat ilmu silat yang kau miliki semua itu kakak tertua yang mengajarkannya, sekarang kau bersikap seolah tidak mengenal kami, tapi mana mungkin kau sampai tidak mau mengenal kami? Kau titik benar-benar titik tidak punya perasaan Yei Feng menghela nafas dalam-dalam, dia tahu kalau hal ini sangat sulit untuk dijelaskan. Tapi di depan orang-orang persilatan, dia tidak bisa membuka topengnya dan menyebutkan identitasnya begitu saja. Dia terdiam sebentar, lalu berkat, namaku adalah Yei Feng, mungkin aku mirip dengan adik ketiga tetua, hingga terjadi salah paham ini, aku tidak bisa menjelaskan. Ksiaonan Pin tiba-tiba berlari ke arah mereka dan berkata, tetua Hua, dengarkan logat bicaranya, sama sekali tidak mirip dengan kalian. Apakah dia orang asli Chang Bae San atau bukan bisa langsung ketahuan, logat bicaranya berasal dari Jing Nan, diam-diam Yei Feng memuji kepintaran Ksiaonan Pin, dia merasa kalau perempuan biasanya lebih teliti dalam hal seperti ini, dia memperhatikan hal yang tidak diperhatikan orang lain. Huapin Ki, Ma Wen Ki, Gong Tian Ki, dan seorang lelaki yang sejak tadi diam saja yang bernama Wang Zha I Ki, empat orang dari Vihau Kijian, sekarang hanya bisa termangu, mereka dengan teliti menatapi Yei Feng. Guxia O Jing memapah Yeo King Yeu yang tergetar dan sekarang terluka ke arah mereka, dia marah kepada Vihau Kijian. Hei Margahua, kau sembarangan melukai orang, selama gunung masih menjulang air masih mengalir, kami suami istri pasti akan mencarimu untuk membalas perbuatanmu ini dia menghentakan kakinya lalu melihat ke sekeliling. Sobat-sobat sekalian, kalian lihat sendiri, ketua Chang Bai Bai tidak bisa mengurus adik seperguruannya, hingga adiknya malah melarikan diri, maka dia pun menangkap orang yang ada di jalan dan memaksanya menjadi adik seperguruannya. Nama Vihau Kijian memang terkenal, dan orang-orang tidak akan berdaya, karena marah, Hawa Pinki menjadi gemetar, dia marah lalu berteriak, hentikan kata-katamu tapi Guxia O Jing malah menghentakan kakinya lagi, dia mendekat dan bertanya, kau mau apa? Mau apa? Apa karena ilmu silatmu lebih tinggi lalu kau bisa sembarangan menghina orang? Lihat dulu yang jelas, apakah memang benar dia adalah adik seperguruanmu? Dunia ini benar-benar aneh, memaksa orang lain menjadi adik seperguruannya suaranya nyaring, bicaranya cepat, membuat Hawa Pinki tidak bisa menanggapinya, wajahnya tampak berubah-ubah. La So Wuxi Si berhenti sejenak, melihat Yei Feng dan Ksiao Nan Pin. Adik Yei dan Ksiao San Mei, kami akan pergi dulu, suamiku terluka, sepertinya kami tidak jadi pergi ke Zong Nan San Dia menghentakan kakinya lagi, entah mengapa tiba-tiba bisa datang masalah seperti ini. Hei, Ksiao San Mei, cepat bawa adik Yei pergi dari sini, jangan sampai digigit anjing gila kalau terus di sini banyak yang tertawa sampai keluar suara, Hawa Pinki membentak. Kalau tidak melihat kau adalah seorang perempuan bodoh, hari ini aku akan membunuhmu Guxiao Jing membalikan kepala dan menjawab, Marga Hua, jangan sembelarangan bicara. Siapa yang bodoh? Kau atau aku? Siapa yang memaksa orang lain menjadi adikmu? Adik Yei, kau, Yei Feng takut kalau dia akan membocorkan kalau dia sedang menyamar, maka dengan cepat dia berkata, Tetua Hua, semua ini hanya salah paham, siapapun tidak bisa menjelaskan keadaan sebenarnya, Tapi aku berani bersumpah demi Tuhan kalau aku belum pernah bertemu dengan Tuhan, dan aku bukan adik ketiga Tuhan, di dunia ini orang yang mirip sangat banyak, kelak kalau aku bertemu dengan adik ketiga Tuhan, aku pasti akan mengabarkan kepadanya tentang hal ini. Sekarang aku pamit dulu, Hawa Pinki membentak, apakah kau benar bukan Zong Yingqi? Yei Feng tersenyum menggelengkan kepala, nama Zong Yingqi saja baru sekarang ku dengar, setelah selesai bicara, Hawa Pinki bergerak. Hanya sebentar di langit tampak ada yang berkilau. Yei Feng tidak menyangka bayangan pedang siap menindihnya. Jurus itu cepat seperti kilat, membuat Yei Feng tidak ada waktu untuk berpikir mengapa Hawa Pinki berniat membunuhnya. Dia hanya merasa jurus Hawa Pinki seperti air yang ditumpahkan. Semua tempat seakan terkena jurus ini. Tubuhnya telah tertutup bayangan pedang. Di antara mati dan hidup, kakinya terus bergeser, dia melihat ada celah di sisi kiri bawah. Karena telah berpengalaman, dia memutar kakinya dan berlari ke arah kiri. Baru saja dia bergerak, bayangan yang memenuhi langit itu seakan sudah tahu kalau Yei Feng akan bergerak ke arah sana. Tiba-tiba bayangan yang memenuhi langit itu berubah dari cahaya menjadi suara yang membawa angin kencang. Dan suara itu mengikuti Yei Feng yang berlari, dia tidak bisa menghindar lagi. Dia memejamkan matanya, seperti sedang menunggu sabetan pedang. Perubahan yang terjadi begitu tiba-tiba, setelah semua orang melihat dengan jelas, cahaya biru telah berada di dada Yei Feng. Para pendekar berteriak, ksiaonan pin hampir tingsan. Tapi cahaya biru yang berasal dari pedang Hawa Pinki ketika hampir mengenai dada Yei Feng tiba-tiba berhenti begitu saja. Yei Feng membuka matanya, dia melihat kedua mata Hawa Pinki yang tampak bersemangat menatapnya. Dalam keadaan serba cepat ini, membuat Yei Feng banyak berpikir mengenai serangan pedang itu. Serangan itu datang saat dia tidak waspada, berarti walaupun dia mengalami sedikit kemajuan. Untuk tenaga dalamnya tapi untuk kemampuan ilmu silatnya, dia masih berada di bawah orang lain. Kalau tidak dia tidak akan mengalami peristiwa seperti ini. Dia merasa menyesal, mengapa sewaktu berada di rumah Yei Aokin Yeu dia tidak membaca buku Tianxin Miji, malah terus-menerus merasakan dan menikmati kehangatan seorang perempuan. Kalau terus seperti ini, kapan aku bisa membalas dendam Hawa Pinki menarik pedangnya dan menghela nafas panjang? Saat seperti ini, tiba-tiba dia menjadi sangat tua, dia menghela nafas kembali dan berkata pada Mao Wung Ki, dia bukan lausan, tapi mengapa dia begitu mirip Mao Wung Ki menundukkan kepala, Gontian Ki berlari dan menunggang kembali kudanya. Hawa Pinki menatap kuda yang telah roboh, pedangnya melayang dan menusuk tubuh kuda itu berkali-kali, diiringi suara ringkikannya, kuda itu pun langsung mati. Hawa Pinki menghela nafas lagi, dia berlari ke arah kuda Mao Wung Ki. Tiga ekor kuda dengan empat orang, seperti kedatangan mereka tadi, sekarang pun mereka kembali berlari dengan kencang ke arah depan. Yei Feng masih terpana, sewaktu dia mengangkat kepalanya, Ksia Onan Pin tersenyum lembut kepadanya dan berkata, Jangan bersedih, pak tua itu memang sangat liai, Yei Feng tersenyum mendengar hiburan yang diberikan Ksia Onan Pin. Ksia Onan Pin tahu dia tidak perlu bercerita panjang lebar, karena melihat senyum Yei Feng tadi, dia tahu kalau Yei Feng sudah mengerti kondisinya. Gu Ksia O Ching memapah Yei Aoking Yei U yang tampak pucat, pelan-pelan dia berjalan ke arah mereka, pak tua itu sepertinya gila, lihat tanpa banyak bicara, dia langsung pergi entah kemana, dia melihat Yei Feng dan Ksia Onan Pin, mulutnya penuh dengan tawa, lukanya tidak begitu berat, tapi juga tidak bisa dianggap peringan, aku harus tetap mengantarkannya pulang. Hei, San Mei, adik ketiga seperguruan, kau mau ikut pulang bersamaku, atau ikut dengannya wajah Ksia Onan Pin menjadi merah? Gu Ksia O Ching G tertawa, lebih baik kau ikut dengannya, aku tidak berani membawa siluman perempuan ini, dia berkata pada Yei Feng, aku serahkan San Mei ku ini kepadamu. Kau harus berbaik hati padanya, jangan menghinanya, kalau kau menghinanya, aku tak akan sudi mengampunimu Yei Feng tertawa kecut, wajah Ksia Onan Pin menjadi merah lagi, perempuan ini biasanya terkenal dengan kekejamannya karena sering membunuh orang. Beberapa hari ini dia terlihat begitu lembut, orang yang pintar, pasti akan tahu apa yang telah mengubahnya menjadi seperti ini. Sejak dulu hingga sekarang, kekuatan yang mengubahnya adalah cinta. Ksia Onan Pin sendiri tidak menyadarinya, entah sejak kapan dia mulai mempunyai perasaan seperti ini. Awalnya dia berusaha menjelaskan pada dirinya sendiri kalau dia hanya merasa kasihan kepada laki-laki yang telah kehilangan istri itu. Tapi sekarang, dia sendiri pun tidak bisa mengingkari kalau itu adalah rasa cinta. Bab 35 Rapat di Zhong Nansan Yei Feng masih terpaku, walaupun tusukan pedang Hua Pin Ki tidak sampai melukainya tapi ternyata sudah melukai hatinya. Para pendekar tadi sudah berlalu dari sana, tapi sorot mat mereka terlihat aneh, terkejut, dan sorot itu seperti membayangi di sekeliling Yei Feng, membuatnya malu untuk mengangkat kepala. Ye Ao King Yeu dan Gu Xiao Jing sudah pergi dari sana, ketika Yei Feng melihat lagi, matanya beradu dengan sepasang metu Xiao Nan Pin yang lembut dan penuh perasaan kepadanya. Sorot metu yang begitu perhatian membuat Yei Feng tersenyum. Tiba-tiba terdengar suara lonceng dari arah kuil, Xiao Nan Pin mendekatinya, sekarang kita harus naik gunung. Kemudian dia berkata dengan pelan, maaf, aku sudah membuatmu menghadapi kesulitan seperti ini, anehnya adik ketiga mereka bisa begitu mirip denganmu bukan salahmu, Yei Feng tersenyum. Orang yang berkerungun sudah pubar. Dari kejauhan terlihat seorang biksu muda berpakaian biru mendekati mereka sambil melamaikan tangan, perkumpulan kami sedang mengadakan pemilihan ketua, jika kalian datang untuk mengikuti rapat ini, cepatlah naik gunung sekarang, Yei Feng mengucapkan terima kasih kepada biksu muda itu. Dia segera berangkat bersama dengan Xiao Nan Pin. Karena Xiao Nan Pin masih berpakaian seperti seorang laki-laki, maka mereka bisa berjalan dengan leluasa. Baru saja mereka berjalan sebentar, seorang biksu datang lagi, dan bertanya, Chuan datang dari mana? Apakah perlu aku membawa Chuan naik gunung menilai usia biksu itu belum terlalu tua? Yei Feng terpikirkan sesuatu, dia bertanya, aku tidak berani merepotkan guru, kami akan naik gunung sendiri, biksu itu menatap mereka dengan bingung, kemudian tanpa bertanya dia pun pergi. Di depan ada belokan, di sana terdapat sebuah rak. Di atas rak diletakkan segentong air teh. Seorang biksu muda sedang menuangkan teh. Melihat Yei Feng dan Xiao Nan Pin datang, dia menyapa, sahabat, minumlah dulu baru melanjutkan perjalanan, Yei Feng tertawa dan mengucapkan terima kasih tapi dalam hati dia memikirkan sesuatu. Terlihat ada dua biksu muda datang lagi dari arah jalan kecil, pakaian mereka masih terlihat baru dan berwarna biru. Salah satu dari mereka tertawa kepada Yei Feng, sahabat, cepatlah naik gunung, rapat akan segera dimulai semakin memanjat naik, Yei Feng semakin merasa curiga. Diam-diam dia berpikir, melihat usia dan ilmu silat biksu-biksu tadi, dari kera mereka berjalan, paling-paling mereka hanya generasi ketiga. Tapi Biksu Miao Ling pernah mengatakan murid ke generasi kedua, karena ilmu silat mereka tidak terlalu tinggi, mereka sudah keracunan hingga meninggal, dari mana datangnya begitu banyak biksu muda, ketika dia sedang berpikir, ada dua biksu muda yang lewat lagi, mereka tersenyum kepada Yei Feng. Xiaonan Pin melihat mereka dan tertawa, mengapa semua biksu yang kita lihat, semua mengenakan baju baru dan wajah mereka terlihat sangat gembira, tidak terlihat kalau mereka sedang berduka karena ketua mereka baru meninggal. Sepertinya biksu-biksu Zhong Nansan tidak menjaga peraturan kuil, perempuan memang lebih memperhatikan pakaian. Yei Feng mendengar perkataan Xiaonan Pin, dalam hati terpikirkan sesuatu lagi, biksu-biksu itu mencurigakan, dia bertanya kepada Xiaonan Pin, apakah kau ingat, biksu-biksu tadi memanggil kita dengan sebutan apa Xiaonan Pin tampak berpikir sejenak, dia seperti baru menyadarinya, benar, mereka tidak memanggil kita dengan sebutan cuan melainkan sahabat, berarti biksu-biksu tadi hanya berpura-pura. Xiaonan Pin berkata lagi, aku curiga, biksu-biksu itu baru memakai pakaiannya itu hari ini, mungkin saja kemarin-kemarin mereka hanya perampok-perampok kecil, dia tertawa lagi, sebenarnya aku tidak berniat menghina mereka, kau lihat mereka dari atas ke bawah, apakah mereka seperti seorang biksu Yei Feng mengerutkan alis. Dia merasa curiga juga khawatir, apa yang telah terjadi di Zhong Nansan ketika aku pergi mencari obat penawar? Mengapa ketua mereka tiba-tiba bisa meninggal? Apakah Wong Jian, San Ding, serta putrinya masih berada di Zhong Nansan? Dia mempercepat langkahnya, memutari beberapa belokan. Setiap belokan selalu terlihat ada 1-2 biksu muda yang menjaga dan memberi tamu yang lewat minum. Dia merasa curiga tapi dia tidak berani bertanya pada biksu-biksu tersebut, karena dia belum mendapatkan bukti. Dia berharap Wong Jian dan yang lainnya masih berada di gunung. Jika begitu semua kecurigaannya akan terjawab, maka dia mempercepat lagi langkah kakinya. Xiaonan Pin terus berjalan di sisinya, dia tidak tahu apa yang sedang Yei Feng pikirkan, juga tidak bisa menebak apa yang sedang Yei Feng pikirkan. Semenjak dia memakai topeng kulit manusia, ekspresi wajahnya tidak terlihat. Satu kali belokan lagi mereka sudah berada di depan kuil. Yei Feng masuk dengan tergesa-gesa, dua pintu kuil berwarna merah sekarang terbuka dengan lebar. Seorang biksu setengah baya tampak berdiri di sana. Yei Feng berpikir sebentar kemudian berjalan mendekatinya. Dengan sebelah telapak diberdirikan, biksu itu bertanya kepada Yei Feng. Sikapnya terlihat lebih serius dibandingkan dengan biksu-biksu muda tadi. Melihat Yei Feng datang, dengan hormat dia pun bertanya, Xiaonan, silahkan langsung ke ruang lu ZHU, rapat akan mulai. Xiaonan masih sempat untuk mengikutinya Yei Feng mengucapkan terima kasih lalu bertanya, apakah guru tahu mengenai dua orang laki-laki dan dua orang perempuan yang tinggal di sini? Apakah mereka masih di sini karena dia merasa curiga? Dia tidak menyebutkan nama Xiaonan. Biksu setengah baya itu melihat Yei Feng, sikapnya terlihat lebih hormat lagi lalu berkata, apakah Xiaonan adalah teman dari dua tetua yang telah menolong beberapa ratus murid ZHU dan tiba-tiba dia menarik nafas panjang, kedua tetua itu sudah pergi beberapa hari lalu. Yei Feng segera bertanya, apakah guru mengetahui mereka telah berapa lama pergi dan kemana perginya mereka? Apakah mereka meninggalkan pesan Biksu itu menggelengkan kepalanya? Dia menarik nafas, jika aku tahu mereka pergi kemana, aku tidak akan bersikap seperti ini. Dia melihat ke sekeliling kemudian menarik Yei Feng ke pinggir berkata dengan pelan-pelan, jika Xiaonan adalah teman dari dua tetua itu, Xiaonan pasti tahu mengapa ketua kami bisa meninggal? Hal ini telah membuat murid-murid ZHU bersedih. Karena itu perkumpulan kami mengadakan rapat untuk memilih ketua. Siapa saja yang menjadi murid ZHU, dengan kemampuan ilmu silatnya mereka bisa merebut kedudukan sebagai ketua, tapi, dia bercerita dengan terburu-buru, tiba-tiba dia berhenti bicara. Dari sudut matanya, Yei Feng melihat ada dua orang Biksu sedang berjalan ke arah mereka. Dari kejauhan mereka sudah memberi hormat lalu bertanya, rapat akbar sudah mulai, di dalam sangat ramai, mengapa Tuan masih belum masuk mereka berdiri di sisi Yei Feng dan tidak berniat untuk pergi. Biksu setengah baya itu tidak bicara lagi, wajahnya yang tadi terlihat serius sekarang penuh dengan kekhawatiran. Yei Feng membawa Xiaonan Pin masuk, dia tidak mengerti, dari pembicaraan guru tadi, kematian ketua mereka sangat misterius, mengapa begitu ada yang datang, pembicaraannya langsung berhenti. Aku salah karena tinggal di rumah Yei Aokin Yei U selama beberapa hari. Walaupun hanya beberapa hari tapi aku tidak bisa bertemu dengan Tuan Jian dan San Ming juga putrinya. Di sini telah terjadi banyak hal aneh yang aku sendiri tidak tahu apa sebabnya, diam-diam dia menyalahkan dirinya sendiri dia merasa cemas, kemanakah perginya Tuan Jian. Sambil berpikir, dia berjalan masuk. Begitu Miliat ke dalam, aula besar itu sudah penuh sesak dengan tamu-tamu. Dia terpikirkan sesuatu, diam-diam dia berputar masuk melalui sebuah pintu kecil dan duduk di dekat dinding. Orang-orang yang ada di dalam memperhatikan seorang pak tua yang sedang berdiri di depan, tidak ada yang yang memperhatikan Yei Feng ketika dia masuk. Pak tua itu berkata, sudah lama aku tidak berkelana di dunia persilatan, tidak disangka teman-teman belum melupakanku dia tertawa lagi, kalian memilihku untuk menjadi pembawa acara ini, aku merasa sangat berterima kasih. Rapat ini bukan rapat biasa, mungkin tidak cukup hanya aku yang membawakan acara, lebih baik kita pilih beberapa orang lagi, aku takut mataku tidak dapat melihat dengan jelas jurus-jurus dari murid-murid Zong Nan Pai, dia tertawa lagi, kelihatannya dia sangat berbangga hati menjadi pembawa acara. Yei Feng tidak mengenali pak tua itu, tapi dia bisa menebak kalau pak tua ini dipilih oleh banyak orang untuk membawakan acara dalam rapat akbar ini. Setelah pak tua itu selesai bicara, orang-orang yang ada di ruangan itu segera ribut, mungkin mereka sedang memilih dua orang lainnya lagi. Yei Feng melihat ruangan bagian kiri, kanan, dan tengah, di sana dipenuhi dengan para pendekar, mereka mengobrol dengan suara kecil. Di sisi ruangan, berdiri biksu-biksu yang mengenakan baju berwarna biru, mungkin mereka adalah murid-murid Zong Nan Pai. Tiba-tiba Aksiao Nan Pai menarik lengan bajunya dan berbisik, Kakak Nan, bukankah pak tua itu adalah Bagua Sen Zong Fan Shong Pin? Tidak disangka dia muncul di Zong Nan San, apakah kakak Nan mengenalnya Yei Feng menggelengkah kepala, aku tidak kenal dengannya, tapi aku tahu dia sangat terkenal, metode dia masih terus melihat para pendekar yang ada di aula itu. Walaupun suasana masih ribut tapi belum ada seorang pun yang berhasil mereka pilih, mungkin mereka menganggap tidak ada orang yang pantas membawakan acara. Fan Shong Pin berdiri di depan meja sembahyang, dia tersenyum, sikapnya terlihat sangat sombong. Pak tua itu sangat percaya diri, dan sangat menyukai ketenarannya, dia memang mempunyai ilmu silat tinggi. Tidak lama kemudian seseorang berdiri di antara kerumunan pendekar. Dia memberi hormat dan berkata, aku ingin menunjuk seseorang, dia masih muda tapi berwibawa. Ilmu silatnya tinggi, cukup bertanggung jawab, dia menunjuk ke arah tiang batu yang ada di sisi kanan ruangan, kemudian berkata lagi, aku menunjuk Mei Hoajian, pendekar bu yang berdiri di dekat tiang itu, dia tertawa terbahak-bahak. Semenjak Ai Ji Wen Haou Lunan Ren dikabarkan mati di luar kota Bauding, di dunia persilatan tidak ada yang bisa menandingi ketampanan dan ilmu silat pendekar du. Banyak yang setuju dengan usul orang itu. Xiaonan Pin yang berdiri di sisi Ye Ifeng tertawa. Mei Huan Jandu Changkian dari Emei adalah junior yang sangat terkenal. Dia, Ye Ifeng, dan Gu Ziang sama-sama sangat terkenal. Karena usia ketiga orang itu hampir sebaya begitu pula dengan ilmu silat mereka sama-sama tinggi, sama-sama tampan dan lues maka mereka selalu menjadi sosok terkenal. Sekarang Ye Ifeng mendengar tiba-tiba ada yang menyebut namanya, dalam hati dia benar-benar merasa sedih. Siapapun tidak ada yang menyangka, laki-laki yang duduk di pojok, di tempat gelap adalah Ai Ji Wen Haou Lunan Ren. Para pendekar beramai-ramai memilih Mei Hwajian, Dut Changkin menjadi pembawa acara. Mei Hwajian Dut Changkin memiliki sosok tinggi besar, wajahnya tampan, sebilah pedang terselip di pinggangnya. Aku masih muda, ilmu silatku pun rendah mana bisa menanggung beban begitu berat tapi mereka tidak peduli dan mereka sudah bersorak menyambutnya, akhirnya dia berdiri di sisi Bagua Senzem Fan Zhongpin. Sikapnya sangat tenang. Fan Zhongpin tertawa. Baiklah, baiklah, di dunia persilatan banyak pesilat muda yang berbakat, aku benar-benar senang. Dia berkata kepada Mei Hwajian Dut Changkin yang berdiri di sisinya, dulu aku dan guru Ksue Ye Yan adalah teman, sekarang pendekar Dut telah tumbuh dewasa, benar-benar menjadi pemuda tampan dan lues. Temanku ternyata mempunyai penerus hebat, aku ikut merasa senang. Begitu mendengar Fan Zhongpin membicarakan tentang gurunya, Dut Changkin segera membungkukan tubuhnya sambil mengucapkan terima kasih lalu memberi hormat. Fan Zhongpin berkata lagi, kecuali aku yang sudah tua ini serta pendekar Gu yang masih muda, kita akan memilih kembali satu orang, di antara pendekar-pendekar segera ada yang berdiri dan berkata, aku ingin memilih seorang tetua dengan wibawa tinggi, beliau seorang pahlawan tua yang saat ini sedang duduk di bawah pohon, beliau bernama Wan Sengdau, Wang Zenggua, golok menang 10 ribu. Pak Tua Wang di daerah ZHA Jiang, telah mengajar banyak murid. Beliau seorang yang bertanggung jawab, aku kira beliau sangat pantas menjadi pembawa acara, Wan Sengdau sudah tua, dia sudah ingin keluar sejak tadi, tapi karena namanya belum disebut dia tidak berani keluar. Pak Tua ini tidak tahu diri, belum lagi ada sambutan baik dari pendekar lainnya, dia sudah keluar, tiba-tiba di antara para pendekar ada yang tertawa dingin, seseorang segera muncul, namaku adalah Kian Yei, orang yang ingin ku perkenalkan adalah diriku sendiri. Begitu orang itu keluar dan berkata seperti itu, membuat pendekar-pendekar di sana menjadi ribut, apalagi orang itu masih terlihat muda tapi sikapnya sangat sombong, tidak menganggap pendapat orang lain. Orang yang memperkenalkan Wan Sengdau segera keluar, dia keluar sambil menunjuk pemuda itu lalu bertanya, siapa Anda? Aku sering berkelana di dunia persilatan tapi belum pernah melihat orang seperti kau. Kau anggap dirimu itu siapa? Hormatilah pendekar Wong pemuda yang bernama Kian Yei itu tetap berdiri di tempatnya. Dia tidak mempedulikan orang yang protes itu, dia tetap dengan dingin berkata, orang-orang yang kalian tunjuk seharusnya mempunyai ilmu silat tinggi, metoh harus jeli baru bisa menjadi seorang masyid yang adil. Memang aku tidak bisa memenuhi semua persyaratan tapi walau bagaimanapun aku lebih baik dibandingkan pak tua yang sudah terlihat payah ini, maka aku memberanikan diri memperkenalkan diriku, dia selesai bicara, para pendekar di ruangan itu ribut lagi. Hal ini membuatnya marah, nafasnya terengah-engah, dia berkata, baiklah, baiklah, aku hanya seorang pak tua yang tidak berguna tapi aku ingin mencoba ilmu silat seperti apa yang kau miliki. Bocah tengik tidak tahu diri, berani-beraninya di depan banyak pendekar menyombongkan diri. Kita tarung sekarang, dia membuka baju panjangnya, lengan bajunya digulung, dia bersiap-siap bertarung dengan pemuda itu.